Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Bertemu lagi dengan Miss Nia di pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Nah hari ini kita akan belajar tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Sebelum lanjut, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, siswa dapat menunjukkan jenis alat-alat TIK yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua, siswa dapat menunjukkan alat-alat TIK misalnya handphone, TV, komputer, dan lain-lain Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat dari alat-alat TIK dalam kehidupan sehari-hari Sebelum lanjut, Miss mau bertanya Saat anak jalan-jalan, apakah anak-anak pernah melihat lampu lalu lintas? Nah, anak-anak tahu tidak? Lampu lalu lintas dikendalikan oleh komputer Nah bagaimana komputer melakukannya? Mari kita simak, misalkan jelaskan Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang perangkat komputer Nah, kali ini Miss akan jelaskan apa itu CPU CPU adalah Central Possessing Unit CPU ini berada dalam badan komputer Nah, CPU ini yang merupakan otak dari komputer Yang kata Miss tadi Lampu lalu lintas dikendalikan oleh komputer Karena di dalam badan komputer ada CPU Yang menjadi otak Otak dari komputer Nah, CPU ini berbentuk CIP CIP adalah kepingan kecil yang dapat memproses data CIP dapat dipasang pada banyak alat Seperti di telepon seluler Di handphone Dan di komputer dan lain-lain Lanjutnya Kita belajar manfaat TIK dalam pendidikan Seperti anak-anak saat ini Anak-anak belajar melalui teknologi Seperti anak-anak menonton video ini Anak-anak bisa menonton di komputer Di laptop Maupun di handphone Nah, itulah manfaat TIK dalam pendidikan Yang kedua Selain kita belajar melalui video Dengan komputer Kita bisa belajar Dengan mendengarkan radio Tidak hanya bisa menonton video Kita juga bisa belajar mendengarkan melalui radio Nah, selanjutnya Kita juga bisa belajar melalui televisi Kita menonton acara pengetahuan Bisa melalui televisi Itulah manfaat TIK dalam pendidikan Selanjutnya Dari automatic teller machine Nah, ATM ini berbentuk mesin Seperti contoh gambar Nah, kita sekarang tidak perlu ke bank Kita cuma bisa membawa kartu ATM Dan sudah bisa mengambil uang secara mandiri Selanjutnya Selanjutnya Manfaat TIK dalam usaha Dulu Kita berbelanja harus ke toko Sekarang anak-anak bisa belanja Melalui toko internet Nah, sekarang juga Orang bisa Membuka toko lewat internet Kita juga bisa membeli Barang melalui internet Ya, anak-anak Toko di internet Bernama toko online Atau online shop Nah, contohnya Seperti Shopee Ya, anak-anak pernah belanja di Shopee Nah, seperti itulah Kurang lebih Contoh Manfaat TIK dalam usaha Sudah jelas, anak-anak? Apakah anak-anak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan atau belum paham Bisa tanyakan Miss Selanjutnya Anak-anak kerjakan tugas Kerjakan halaman 26 Rumah Widwa nomor 1-5 Ya, anak-anak tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tugas Sudah? Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini Jika anak-anak ada yang belum paham Bisa tanyakan kepada Miss Hari ini kita sudah belajar apa, anak-anak? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang manfaat TIK Dalam pendidikan Yang kedua Manfaat TIK dalam keuangan Yang ketiga Manfaat TIK dalam usaha Nah, itu yang kita pelajari hari ini Nah, untuk hari ini Miss cukupkan pembelajarannya sampai di sini Anak-anak kerjakan tugas di rumah Anak-anak semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat belajar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa